Jumpa lagi dengan layarnya disini, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai selesai Novel Fringes Again Ciplak Novel Novel and Pearl Eclipse Sayangnya pelanggaran hak cipta dan plagiarisme dalam dunia fiksi bukanlah hal baru Apalagi jika novel-novel yang bermasalah itu diubah menjadi drama atau film dengan anggaran yang besar Tentu saja taruhan dan perhatian yang ditujukan kepada para penulis yang terlibat di dalamnya lebih tinggi Pada tahun 2018, penulis novel-novelan Pearl Eclipse Xiao Rusi Melayangkan tuntutan hukum melawan Xiao Xiang Dong Er dengan dugaan jika novel Princess Again Yang dia tulis menciplak beberapa komponen dari novel Pearl Eclipse Sebagai balesannya, Xiao Xiang Dong Er lalu meminta jika tuduhan penciplakan itu ditolak pengadilan Dalam pembelaannya, kemiripan ribuan kata pada kedua novel itu tidak berarti dia menciplak Setelah dua tahun kasus ini berlangsung di pengadilan Pengadilan di China membuat keputusan yang memihak Xiao Rusi Menurut keputusan pengadilan, selama paragraf yang diciplak muncul pada sebuah karya independen Maka penulis asli punya hak untuk mengklaim perlindungan hak cipta Pengacara Xiao Rusi, Wang Yun, menulis tentang putusan pengadilan itu dalam akun Weibo miliknya pada Jumat 12 bulan 6 Dalam tulisannya, dia mengungkap jika Xiao Xiang Dong Er juga diperantahkan untuk melakukan beberapa hal Yaitu Yang pertama, menghapus bagian yang diciplak dari novel Princess Again Yang kedua, penerbitnya juga harus menundang menerbitkan novel apapun yang mengandung bagian yang diciplak Yang ketiga, dia harus merilis permintaan secara umum pada Xiao Rusi yang harus ditulis di Weibo dalam 10 hari Kemudian yang ngawat adalah kompensasi atau ganti rugi untuk kerugian ekonomi harus diberikan kepada Xiao Rusi Senilai kurang lebih 50 ribu yuan Terima kasih telah menonton!